Oke teman-teman kembali lagi dengan saya topik bicara Alhamdulillah hari ini hari selasa ya Orderannya terbilang tenceng Saya alhamdulillah terkumpul 24 orderan ya Nanti saya tampilkan Ngomong-ngomong ternyata ini aplikator tetap menerapkan potongan 20% ya Padahal kemarin sempat ada notif bahwa Baik grep maupun gojek siap menerapkan sesuai dengan aturan pemerintah Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub guys Tapi ternyata setelah ada kenaikan tarif Kita bisa lihat potongan tetap 20% ya guys Nanti kita bakal lihat realnya seperti apa gitu ya guys ya Saya tidak tahu pasti ini apakah memang sudah ada perbincangan antara Kemenhub Dengan pihak aplikator atau aplikator diem-diem untuk menaikan Untuk tetap menerapkan 20% komisi Atau mungkin sudah berkoordinasi atau seperti apa saya tidak tahu Tapi ini tidak terjadi pada salah satu aplikator ya Dua aplikator besar antara grep dan gojek Dua-duanya tetap menerapkan potongan komisi 20% Artinya seperti ada kesepakatan seperti itu ya guys Saya tidak tahu pasti ya Ini perkiraan saya seperti itu Udah gak usah banyak ngoceh Langsung saja lihat penyelesaian orderan saya Kemudian kita bahas Bagaimana potongan komisi yang terjadi Yang sesungguhnya ya guys Sepertinya tarif dari customer itu juga naik guys Kita naik 1000 atau 2000 kayak gitu ya Jadi kalau hari normal hari siang hari Biasanya naik 1000 Naiknya 1000 Kalau saya lihat Dulu yang biasanya kalau di Jogja itu 11.000 sekarang jadi 12.000 Nanti kita saksikan langsung Kita buka aplikasi customer Customer bayar berapa gitu ya guys ya Oke gak usah terlalu lama Langsung ke rekam layar Oke teman-teman Kita sudah masuk rekam layar ya Alhamdulillah hari ini terkumpul 24 orderan Dengan total pendapatan 200.800 guys 200.800 Oh iya sekarang tarif Apa namanya Grafut sudah nambah ya Jadi tarif dasarnya yang kemarin sempat Yang awalnya 6.400 Kemudian naik ke 6.700 Naik 300 juta Sekarang Setelah ada notif ya Setelah ada notif Kemarin kayaknya Notifnya Notifnya kemarin Itu ada notif Naik jadi 7.200 Tarif minimalnya Kalian bisa lihat ini Grab 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 Food ya Ini ada tulisan Grab Food ya Ini 7.200 ya Oke kita Cek Yang Grab Bag ya Potongannya berapa Oke disini Kita bisa lihat Pendapatan bersih 8.800 Tarif 10.000 Sure change itu Biaya tambahan Biaya tambahan 1.000 Komisi 2.200 Sudah Dari sini kita bisa lihat Komisinya berarti 20% Misal Kalau 10% Misal Kalau 15% Berarti 1.650 Ya Bisa dipahami ya Berarti tetap 20% ya Oke Di bawah ada rincian lagi Dari rangkuman di atas Total tarif Menjadi 11.000 Ada biaya pemesanan penumpang 2.000 Artinya berapa 13.000 Tapi dipromosiin 2.000 Jadi Penumpang membayar 11.000 Gitu ya guys Muter aja ini Ya memang seperti itu Caranya Grab Promosinya Biar tetap laku ya Tapi yang jelas Kita bisa dipahami Disini 8.800 8.800 Pendapatan bersih Dan komisinya 20% ya Tetap 20% ya Oke Coba kita Masuk ke Ini ya Aplikasi customer Oke Mau kemana Kita pasang Plasa Plasa Barung Gitu ya Dari Di atas sendiri Ada Grab Bike Protect 14.000 Terus kemudian Disini Grab Bike Biasa 12.000 Ya Yang ini Yang Grab Bike Hemat Ini Sekarang Yang Lagi Lagi Banyak Diminatin oleh Customer Grab Bike Hemat Karena Selisihnya Banyak 8.500 Jadi Kalau penumpang Bayar 8.500 Kita Nerima 8.000 Artinya Aplikator Menerima 500 Grab Bike XL 14.000 Dengan Driver Menerima 9.000 Seberarti Sekarang Menerima 9.000 Dan Kita Bisa Lihat Grab Bike Yang Dulunya 11.000 Sekarang Naik Menjadi 12.000 Artinya Customer Juga Dibabankan Naik 1.000 Ya Oke Kita Close Nanti Kepencet Pesan Nanti Malah Dapat Driver Oke Kalian Bisa Lihat Sendiri Bagaimana Dari Tarif Sudah Ada Potongan 20% Belum Lagi Ditambah Lagi Ada Biaya Pemesanan Ada Biaya Tambahan Juga Kalau Biaya Tambahan Tadi Sudah Masuk Ke Tarif Tapi Kemudian Di bawah Ada Biaya Pemesanan Jadi Yang Dipotong 20% Adalah Tarif Yang Biaya Pemesanan Itu Belum Masuk Ke Tarif Jadi Ada Klasifikasi Sendiri Mungkin Itu Strategi Grab Bagaimana Cari Uang Jadi Bagaimana Berdapat Lebih Dari Customer Dengan Bahasa Bahasa Seperti Itu Kalau Menurut Kalian Bagaimana Silahkan Komen Aja Kasih Pendapat Kalian Bagaimana Oke Jadi Sebenarnya Saya Pengen Bahas Ini Dari Kemarin Cuman Karena Saya Bingung Karena Banyak Pro Contra Dari Teman Jadi Yang Ikut Demo Selalu Bilang Yang Tidak Ikut Demo Adalah Dengan Kata Kasar Yang Hewan Gak Mau Ikut Demo Tapi Nanti Bakal Tetap Ikut Menikmati Tarif Tarif Naik Dia Ikut Menikmati Tetapi Gak Mau Ikut Berjuang Itu Bilang Mendengarkan Teman Teman Yang Masih Narik Dia Bilang Kamu Gak Tahu Kebutuhan Saya Istri Saya Sedang Lahiran Butuh Uang Banyak Ada Yang Lagi Terjerat Hutang Atau Mungkin Apa Ada Yang Mungkin Anaknya Lagi Sakit Di Rumah Sakit Jadi Butuh Uang Jadi Harus Narik Dan Macem Macem Banyak Alasan Alasan Seperti Itu Dan Menurut Saya Tetap Kembali Saling Menghargai Aja Kalau Saya Pribadi Saling Menghargai Aja Yang Narik Silahkan Narik Yang Demo Silahkan Demo Kalau Memang Memang Ada Memang Tetap Pasti Ada Orang Orang Yang Seperti Itu Jadi Saling Menghargai Aja Jika Kalian Pas Kebetulan Narik Kemudian Harus Melewati Teman Teman Demo Ya Gimana Caranya Kalian Lepas Jaket Atau Gimana Biar Tidak Menyinggung Saling Menghargai Aja Tapi Tetap Kembali Kepribadi Masing Jujur Saya Sebenarnya Pengen Mengkritik Pedas Tentang Kenapa Kok Tidak 15% Seperti Itu Tapi Saya Juga Ingat Bahwa Sampai Detik Ini Grab Masih Mengandalkan Bakar Uang Kalian Mesti Sadar Juga Jadi Orderan Kita Setiap Hari Pasti Ada Tulisan Promo Pasti Ada Tulisan Promo Dan Customer Pasti Pengguna Promo Pemburu Promo Seperti Itu Dan Strategi Grab Mengeluarkan Grab Hemat Menurut Saya Strategi Bagus Untuk Melawan Aplikasi Aplikasi Yang Tidak Mau Menerapkan Tarif Yang Sesuai Dengan Dengan Aturan Pemerintah Dengan Sesama Ojol Jadi Mengeluarkan Grab Hemat Ini Sebagai Strategi Untuk Melawan Mereka Jadi Untuk Mengembalikan Customer Yang Lari Dari Grab Kemudian Dipancing Dengan Grab Hemat Ini Agar Kembali Lagi Saya Tidak Tahu Ini Grab Hemat Bakal Bertahan Harganya Segini Atau Bakal Besok Naik Saya Juga Tidak Tahu Bagaimana Kelanjutannya Tapi Yang Jelas Sekarang Customer Cuma Membayar 8500 Dengan Driver Menerima 8000 Artinya Aplikator Cuma Menerima 500 Rupiah Sebenarnya Kenaikan Tarif Ini Pasti Berhubungan Berhubungan Dengan BBM Naik Mengapa BBM Naik BBM Naik Berarti Subsidi Dicabut Atau Subsidinya Dikurangin Mengapa Seperti itu Karena Kemarin Ada Kabar Bahwa Subsidi Banyak 70% Dinikmati Oleh Kalangan Keatas Jadi Orang Orang Kaya Yang Punya Mobil Itu Isinya Pertalit Jadi Seharusnya Yang Isi Pertamak Itu Malah Isi Pertalit Ini Saya Tampilkan Beritanya Makanya Kemudian Presiden Berencana Untuk Mengganti Subsidi Ini Menjadi BLT Tapi Tidak Tau BLT Nanti Bakal Tepat Sasaran Atau Tidak Saya Tidak Tau Karena Saya Selalu Kalau ada Pembagian BLT Untuk OJOL Saya Tidak Dapet Karena Saya KTP Bukan KTP Sini Dan Akun Saya Akun Sini Jadi Menurut Saya Menurut Saya Kenaikan Tarif Ini OJOL Ini Itu Hanya Cukup Di setting Hanya Cukup Untuk Mengganti Uang Bensin Jadi Misalnya Saya Kemarin Cuman Habis Rp20.000 Perhari Sebelum BBM Naik Sekarang Saya Habis Rp30.000 Perhari Jadi Kenaikan Tarif Ini Kayak Seakan Di setting Hanya Menutupi Penambahan BBM Itu Jadi Saya Digenepin Rp10.000 Buat Isi BBM Kayak Gitu Doang Jadi Pendapatan Driver Itu Enggak Naik Guys Cuman Buat Nutupin Pengeluaran Aja Gitu Kalau Menurut Saya Seperti Itu Guys Saya Tidak Tahu Ini Bakal Seperti Apa Karena Demo Masih Bakal Baru Kemarin Demo Baru Kemarin Dan Pasti Masih Diproses Seperti Apa Perubahan Selanjutnya Saya Tidak Tahu Saya Berharap Tetap Membaik Baik Untuk Masyarakat Baik Untuk Ojol Baik Untuk Pemerintah Dan Baik Untuk Customer Jadi Semuanya Untung Oke Mungkin Seperti Itu Aja Dari Saya Bagaimana Pendapat Kalian Kasih Di Komen Aja Saya Topik Bicara Sampai Coba Di Video Selanjutnya Salam Satu Asfal Oh Kalau Di Notif Kojek Itu Di bawah Ada Tulisan Salam Satu Asfal Tapi Kalau Di Bawa Notif Grab Itu Tulisannya Grab Info Penutup Saya Grab Info Kayak Gitu Ya Tidak Rajan Attach Tidak